Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, semoga kabarnya sehat dan tentunya selalu bahagia Sebelumnya perkenalkan, saya Neneng Munifah Suliha Mahasiswi program Studi Gizi Universitas Sahih Jakarta Dan di kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi bersama teman-teman semua Mengenai inisiasi menyusui dini atau biasa disingkat dengan IMD Namun sebelum itu, saya akan memberikan penekanan terlebih dahulu Bahwa IMD penting untuk kita ketahui dan dilaksanakan di kemudian hari Khususnya untuk para remaja putri yang nantinya akan menjadi seorang ibu Dan sebelum masuk ke pembahasan mengenai inisiasi menyusui dini Kita perlu tahu bahwa prevalensi inisiasi menyusui dini di Indonesia Berdasarkan riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2018 Yaitu sebesar 58,2% Yang mana ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia Yang tidak melakukan inisiasi menyusui dini Oleh karena itu, untuk para calon ibu, para ibu, para ayah, dan seluruh keluarga Harus ikut serta dan selalu mendukung proses pelaksanaan inisiasi menyusui dini Karena memberikan banyak manfaat Salah satunya dapat menurunkan risiko kematian bayi Yang mana saat ini, di Indonesia, angka kematian bayi masih termasuk dalam kategori tinggi Oke, tanpa berlama-lama Langsung saja kita bahas inisiasi menyusui dini Inisiasi menyusui dini adalah kesempatan yang diberikan kepada bayi Untuk menyusu sendiri kepada ibunya Dengan cara bayi diletakkan di dada ibu Kemudian bayi dibiarkan untuk mencari papila atau putih susu ibu untuk menyusu Pelaksanaan inisiasi menyusui dini dilakukan langsung sesaat setelah bayi lahir Jadi, setelah bayi lahir, tubuhnya langsung dikeringkan dan langsung bersentuhan antara kulit bayi dengan kulit ibu tanpa adanya perantara Proses inisiasi menyusui dini berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam Biasanya di 30 menit pertama, bayi akan mencoba untuk melihat Kemudian merasakan sekelilingnya Dan bayi akan mencari bau yang mirip dengan aroma yang ada di tangannya Yaitu bau dari cairan ketuban Karena aroma dari papila atau putih susu ibu itu mirip dengan aroma cairan ketuban yang ada di tangan bayi Adapun lamanya bayi menempel pada papila atau putih susu ibu itu sekitar 10-15 menit biasanya Namun, walaupun bayi telah selesai menyusu Ibu harus tetap mendekat bayi setidaknya kurang lebih 1 jam untuk memberikan kehangatan Inisiasi menyusui dini memberikan banyak manfaat Baik itu untuk ibu maupun untuk bayi yang dilahirkan Manfaat yang pertama yaitu Bayi akan mendapatkan kolostrum sehingga sistem kekebalan tubuhnya menjadi kuat Kolostrum merupakan air susu ibu yang berwarna kekuningan Yang biasanya dihasilkan di hari pertama sampai hari ketujuh setelah melahirkan Manfaat yang kedua dari inisiasi menyusui dini Yaitu dapat meningkatkan keselamatan jiwa bayi atau menurunkan risiko kematian Selain itu, manfaat dari IMD yaitu dapat menentukan keberhasilan pemberian asis selanjutnya Dan bisa membuat ibu tenang serta bisa mengurangi perdarahan pada ibu Itulah pembahasan mengenai inisiasi menyusui dini Jadi, setelah kita tahu apa itu IMD dan berbagai manfaatnya Saya mengajak kepada para calon ibu dan para ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini Dan tidak lupa, saya mengajak kepada para ayah dan seluruh keluarga Untuk selalu memberikan dukungan kepada para ibu dalam proses pelaksanaan inisiasi menyusui dini Dan pemberian asis eksklusif Karena dukungan dari para ayah dan keluarga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat berharga bagi ibu Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh